Intro Kurang lebih 2 minggu tidak diangkut, sampah di daerah Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung menumpuk. Selain mengganggu aktivitas warga yang berjalan, banyak sekali lalat dan bau busuk yang keluar akibat sampah yang menumpuk. Selain itu juga banyak pengendara yang kerap membuang sampah di sekitaran lokasi tersebut pada waktu subuh. Beginilah kondisi tumpukan sampah di Jalan Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung yang menumpuk akibat tidak diangkut selama lebih dari 2 minggu. Tumpukan sampah di Jalan Nanjung ini sangat mengganggu aktivitas warga yang tengah berjualan. Dengan adanya tumpukan sampah ini, aroma bau tak sedap sering tercium di sekitar lokasi di kalapanas terik matahari. Bahkan karena lama tidak diangkut, banyak lalat yang keluar di antara sela-sela sampah. Lalat yang bersumber dari tumpukan sampah ini bahkan mengganggu warga yang tengah beraktivitas. Tumpukan sampah yang menggunung di Jalan Nanjung ini bermuasal dari pengendara yang membuang sampah di lokasi tersebut pada waktu subuh. Diutamakan minta sama pemerintah masalah kebersihan tempat-tempat pembuangan sampah gitu untuk dipasilitasi gitu buat masyarakat biar enggak buangnya kemana aja gitu. Contohnya lah sekarang kalau dari Marga Asih disini kayak di Jati, itu kan buang sampah di pinggir-pinggir jalan, itu jalan provinsi kan kurang pantas lah. Sementara itu, Kepala Desa Nanjung, Dian Irawan, sudah beberapa kali menggelar opsi dengan para masyarakat yang ada di sekitar Nanjung, namun masih ada saja masyarakat yang membandal dengan membuang sampah di sekitaran wilayah Nanjung. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, namun tidak ada balasan dari instansi terkait dengan terjadinya penumpukan sampah tersebut. Ya, kita sudah beberapa kali melakukan opsi dengan pihak kecamatan, dengan pihak Danramil, tapi ya mungkin karena kekurangan TPST, masyarakat yang lewat, jadi sebenarnya itu yang buang sampah. Sebagian besar bukan dari orang Nanjung, karena itu kan jauh dari pemukiman, Jadi kebanyakan yang saya bantau itu orang yang lewat, buang-buang saja, jadi semakin menumpuk, semakin ke sini, semakin menumpuk. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pengelolaan sampah di rumah tangga menjadi masalah besar, dan kurangnya tempat pembuangan sampah sementara menjadi permasalahan yang sama, karena masyarakat pun menjadi kebingungan tidak adanya TPS di wilayah. Pihaknya berharap agar tumpukan sampah di pasar Bale Enda segera diangkut, agar masyarakat sekitar di lokasi tersebut tidak terganggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.